Pertama tentu saya sangat bersyukur ya, Alhamdulillah Rabbul Amin. Saya udah resmi bergabung dengan Dewa United. Perasaan saya tentu sangat senang, sangat gembira, sangat happy. Tapi dibalik itu suatu tonjok besar yang harus saya hadapi untuk menjalani semua ini. Prosesnya sangat luar biasa ya. Dari pembicaraan dengan Pak Ardian, juga melalui Pak Rendra Sujono, kita diskusi, kita berbicara mengenai visi-misi dari Dewa United ke depan itu. Dan kita juga banyak berbicara bagaimana membangun sebuah klub yang berpersonal ke depan lebih baik. Dari pembicaraan itu, kita sepakat untuk membuat suatu kesepakatan bahwa kita bekerja sama. Jadi bukan hanya lewat telepon atau hanya lewat WA, enggak. Tapi memang kita bertemu, saya sebagai head coach memamparkan bagaimana menjadi seorang pelatih yang bagus, bagaimana kedepannya Dewa United ini untuk bertarung di Liga 1 itu seperti apa. Jadi konsepnya seperti apa, taktikalnya seperti apa, strateginya seperti apa. Sehingga akhirnya, kita bersepakat untuk bersama-sama membangun tim ini ke depan lebih baik. Begitu. Ya, di luar itu sebenarnya suatu hal yang luar biasa dari tim-tim lain adalah Dewa United atau Dewa United Football Club ini sudah mementuk infrastruktur sebelum orang-orang tahu. Itu yang luar biasa. Mereka sudah mementuk bagaimana home base-nya Dewa United 2-3 tahun ke depan, membuat lapang bola 2 tahun ke depan lebih bagus, baik itu di daerah Bogor maupun di daerah di sini. Dan itu memancing saya untuk lebih mencintai Dewa United, untuk ingin bekerja di Dewa United, dan juga visi dan misi dari presiden, dari manajemen, dari manajer, dari owner pun begitu. Dan rasanya yang sangat luar biasa di sini, kekeluarganya yang sangat mereka dintukan, sehingga kita lebih cinta dan lebih tertarik dengan Dewa United ini. Ya, suatu hal yang sangat luar biasa juga begitu. Tantangan itu atau target di suatu tim itu, itu adalah sangat kita hargai, dan kita harus mengarah ke sana. Jadi, dengan targetnya masuk ke depan, atas untuk Liga 1 ini, karena dia tim promosi, itu tantangan yang sangat luar biasa bagi saya, tapi buat saya itu pekerjaan yang normal saja. Karena di mana kita bekerja akan mendapatkan beban, akan menempatkan target, dan itu yang harus kita kejar. Yang penting bagaimana saya menjaga proses ini, supaya hasilnya bagus. Mudah-mudahan nanti hasilnya akan lebih bagus. Ya, secara tidak langsung, secara umum mereka mendagetkan papan atas. Ya, papan atas itu bisa satu, dua, tiga, atau lima, atau enam, tapi mereka juga ingin di-champion AFC. Ya, mudah-mudahan lah target ini bisa tercapai, keinginan di-champion AFC dan kita bisa memuaskan segala pihak yang ada di tim ini. Ya, kalau secara umum, ini tim Liga 1 ini kan yang terbaru hanya tiga. Yang pertama Solo, yang kedua Rans, yang ketiga Dewa United. Tiga penatangan baru ini akan berhadapan dengan 15 yang sudah lama berkejimpung di Liga Indonesia. Dan saya secara pribadi memang sudah memeta-metakan. Tapi dengan masing-masing beda-beda kekuatan antara 6 sampai 1, sorry, antara 1 sampai 6, ya, 7 sampai 10, dan 15 sampai 18, memang ada beberapa tim yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, dan ada juga tim yang kekuatannya tidak luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita bisa memetakan itu, atau saya memetakan kekuatan itu, kita bisa melakukan langkah-langkah apa yang kita hadapi untuk kita berkejimpung di Liga 1, karena ini baru pertama buat Dewa United. karena di Liga 2 sama Liga 1 itu sangat berbeda, terutama di TKN, di pressuran, dan dari segala sisi yang ada di tim Liga 1 itu. Itu yang harus kita sikapi. Yang penting buat saya adalah bagaimana bertahan bagus, bagaimana menyerang bagus, dan yang terpenting dari situ adalah transisinya. Baik itu transisi bertahan menyerang, ada transisi dari menyerang bertahan. Tapi semua itu adalah dipenuhi dengan 4 sisi. Yang pertama fisiknya bagus, yang kedua taktiknya bagus, yang ketiga tekniknya bagus, dan yang terakhir mentalnya bagus. Mungkin itu yang akan kita kemas, sehingga tim dari Dewa United. Ketika insya Allah akan menjadi tim yang utuh dan bisa bersaing untuk Liga 1. Kalau saya satu saja, mau kerja. Kerja keras, kerja maksimal, kerja tuntas, dan mempunyai daya juang yang tinggi di setiap pertandingan. pantang menyerah. Pertandingan, setiap pertandingan adalah perang. Itu yang penting. Ya dari beberapa pemain yang kemarin kita coba untuk latihan, mungkin sekitar 40 persen mungkin ada. Itu kita pertahankan, karena mereka memang punya kompetensi dan punya kemampuan untuk bisa bersaing di Liga 1 dan usaha bisa memiliki kontribusi untuk Liga 1. Ya, salah satu nama yang bertahan yang harus saya sebutkan hari ini adalah Rangga Muslim. Dia punya kompetensi dan dia kemarin kapten tim ada yang nyetik di Liga 2. Kalau beda sih nggak terlalu jauh ya. Cuma mungkin di sini diponuhi anak-anak muda yang begitu berkeinginan untuk menjadi lebih baik. Anak-anak melinial mulai dari pimpinan-pimpinan kita. Dari owner, dari presiden, dari manager, official team, staff, media, semua yang kit man semuanya. Terus yang kedua, mereka sudah membuat yang belum orang bikin. Infrastruktur yang bagus, serana-persana latihan yang bagus, dan target mereka 2, 3, 4 tahun depan insya Allah itu akan teraksana bila semua yang sudah dibangun hari ini infrastruktur yang hari ini akan menjadi kenyataan. Mungkin itu yang sedikit membedakan dengan klub-klub yang sebelumnya saya latih. Kalau komposisi nggak, ya cuma 1-2 ya kita ganti, tapi itu belum pasti, karena masih ada nego dengan teman-teman tim pelatih lainnya. Tapi yang pasti yang datang hari ini adalah Kurt Ergi Brain tetap bertahan sama saya, yang baru cuma pelatih fisik. Jadi mungkin pelatih asin, pelatih teknik akan kita tambah dan itu masih menunggu 1, 2, 3 hari ini. Saya nggak bisa menjanjikan apa-apa, karena itu kan usaha kita sama Allah itu sangat luar biasa. Yang penting saya akan bekerja keras dengan staff pelatih yang ada, dengan staff usil yang ada, dengan manajemen, dengan presiden klub, dengan manajer, dengan para pemilik Dewa Yenetik untuk ke depan lebih baik. Harapan saya, supporter yang ada untuk Dewa Yenetik ini dukung kita, dukung kami, dukung saya, dukung semuanya untuk demi Dewa Yenetik dan demi para supporter untuk lebih mencintai dan lebih membantu bahwa sepak bola tanpa supporter seperti makan tanpa garam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.